Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm Di video kali ini kita akan bahas tentang keuangan pak ya Jadi masalah keuangan ini sesuai pengalaman saya jadi peternak Termasuk saya sendiri yang mengalami Selalu menjadi masalah yang krusial bagi para peternak Apalagi peternak itu tidak pernah mengalami yang namanya keuntungan Jadi kita bahas bagaimana sih strateginya mengatur keuangan yang didapat dari bisnis ayam broiler ini Mari kita bahas Peternak itu pak identik dengan penghasilannya yang mendadak Ibaratnya kalau kata orang dulu penghasilannya itu kayak penghasilan macan Sekali dapat uang besar sekali tapi sekalinya rugi juga besar sekali Nah ini sudah pernah saya alami dan saya berbagi pengalaman kepada anda Supaya anda tidak terjebak Kalau anda mendapatkan uang yang besar dari keuntungan bisnis ternak ayam broiler anda Jangan pernah kalap dalam belanja Pengalaman saya pak dulu waktu panen pertama saya Saya mendapatkan dari 7.000 ekor ayam penghasilan 33 juta bersih Dulu umur saya kira-kira masih di bawah 30 Ketika melihat uang sebesar itu saya langsung kalap belanja Dan di periode selanjutnya uangnya sudah tinggal sedikit Dan saya kebingungan bagaimana caranya untuk menutupi operasional Apa yang terjadi? Ya ngutang ke orang tua Dulu saya masih barbar soal keuangan Jadi jangan sampai anda seperti saya Simpan uang anda Jangan kalap dalam belanja ketika mendapatkan keuntungan yang besar Ingat selalu sisihkan uang keuntungan dari bisnis ayam broiler anda Untuk renovasi kandang anda Walaupun kandang anda itu tidak sedang rusak pak Ini saya berbicara tentang penyusutan kandang ya Jadi kandang itu mau tidak mau setiap panennya pasti ada penyusutan walaupun tidak kelihatan Baik itu atapnya yang bocor atau ada lampunya yang rusak Anda sisihkan tetapkan berapa anda sisihkan dari penghasilan anda itu Misalnya 5% dari penghasilan Kenapa seperti itu? Karena kalau anda tidak menyisihkan uang untuk memperbaiki penyusutan kandang anda itu Anda akan kaget nanti biayanya Saya pernah juga mengalaminya Atap kandang saya bocor Saya tunda perbaikannya Tapi Saya tidak tabung itu yang namanya Uang untuk perbaikan biaya penyusutan kandangnya Alhasil apa? Langsung ke gap biayanya besar pak Saya langsung beli 4.000 lembar atap daunnya Dan itu sangat besar biayanya Kaget Apa yang terjadi? Ngotang lagi Pinjam lagi Nanti dibayar di prode depannya Jadi perlu anda ingat Selalu sisihkan penghasilan anda Untuk biaya penyusutan kandang Jangan pernah beli alat-alat kandang yang kualitasnya buruk Ini termasuk dari investasi pak Apakah anda mau uang anda itu cepat habis di kandang ayam? Tentu tidak Belilah peralatan kandang yang berkualitas tinggi Walaupun mahal sedikit Tapi anda bisa memakainya bertahun-tahun Ini sebagai contoh Saya tidak di endorse Itu perangkatnya mungkin seperti merek Medion Medion di kandang saya itu pak Sudah dipakai 5 tahun lebih Dan tidak ada yang rusak Kualitas bagi saya nomor 1 Ingat utamakan beli barang-barang berkualitas Untuk investasi kandang anda Kalau sudah berbicara tentang keuangan Tentunya anda harus berhemat pak Disini saya katakan anda harus berhemat Jangan terlalu royal kepada ABK anda Jangan terlalu royal Ini maksudnya Bukan pelit ya Kita tetap memberikan reward Hadiah untuk ABK kita Kalau dia membuat prestasi Ayamnya lebih bagus Anda harus berikan dia hadiah Tapi jangan terlalu royal Misalnya Setiap kandang anda belikan dia rokok Satu bungkus Padahal tidak ada dalam perjanjian kerja Atau anda berikan dia Cash bond yang di Cash bond yang di atas kaji dia Sehingga dia Tidak bisa menerima gaji Full lagi ketika dalam menerima gaji Nah ini kan Juga menjadi Suatu masalah bagi ABK kita nanti Batasi pak Selalu catat pengeluaran anda Ketika anda mengeluarkan reward Untuk ABK Atau anda Kasih jajan buat ABK Sebagai apresiasi anda Ingat ya Bukan pelit Tapi jangan terlalu Royal kepada ABK Semua ada hitungannya Pertimbangkan ketika Anda mulai membangun kandang Nah ini masuk Daripada bagian keuangan pak Karena bakal menguras Keuangan anda nanti Jangan buat kandang Di jalan yang jelek Ya Kalau anda terpaksa membuat Kandang di jalan yang jelek Itu antara dua Anda keluar uang Untuk memperbaiki jalannya Atau Anda tidak mau perbaiki jalannya Tapi anda harus beli kendaraan Untuk Ngepok ayam dari kandang anda Dan mengantarkannya ke Broker Kalau kata saya Lebih baik Pilih jalannya Yang bagus Karena kenapa Ketika anda memperbaiki jalan umum Memang Setiap orang lewat itu Ada pahalanya Tapi pak Saya sudah mengalaminya Lima tahun kandang saya Dibangun di jalan yang jelek Mudah-mudahan dapat pahala saya Tidak berhenti Setiap panen Saya pasti beli batu koral Kalaupun sekali dua kali panen Dan itu uangnya Tidak sedikit Kalau dikumpulin Ya lumayan lah Mungkin bisa buat Beli motor satu Atau mobil bekas satu Ini untuk yang berkeluarga ya Ketika anda lagi Beternak ayam broiler Berbisnis ayam broiler ini Jangan pernah makan di luar Kalau anda sudah berkeluarga pak Selalu nikmati masakan istri anda di rumah Itu lebih hemat Saya dulu pengalaman saya Makan selalu di luar Di rumah makan Di restoran Dan itu bayar Dan setelah saya hitung-hitung Biaya makan saya di luar saja Itu bisa mencapai 6 juta rupiah Per bulannya Dan itu uang yang gak sedikit pak Dan menjadi penyesalan Coba kalau ditabung Itu mungkin sudah bisa untuk Biaya sekolah anak Di masa depan Jangan ulangi kesalahan ini Selalu hemat Soal anda makan Dimana pikirkan Ya Anda harus makan Di rumah dengan keluarga anda Itu lebih nikmat Dan itu menjadi penyesalan Terbesar saya Sesuaikan gaji ABK anda Dengan pendapatan anda pak Kalau pendapatan anda besar Anda gaji ABK anda itu besar juga Kalau pendapatan anda kecil Anda gaji kecil juga Ibarat kata Berat sama dipikul Ringan sama dijinjing Berapa bank nominalnya Bank uang yang bisa didapatkan ABK ketika Dia bekerja di kandang kita Makanya saya selalu sarankan Kepada anda Gajilah ABK anda Dengan per kilo Dengan mengkalkulasikan Tonase berapa yang dipanen Bisa dengan 500 rupiah Kalau saya zaman dulu Yang menggaji per kilo Tapi itu juga dihitung Pakai FCR nya Jadi misalnya Kalau misalnya Bobotnya 2 kilo FCR nya 1,4 Anda gajinya sekian Per kilo Tapi kalau matinya banyak Sudah itu FCR nya tinggi Anda beda lagi gajinya Dengan begitu pak Anda lebih Bisa mengelola Pengeluaran anda Untuk ABK anda Jadi gak dipukul rata Kalau misalnya Ayamnya besar segitu Gaji ABK Ayamnya merugi segitu Gaji ABK Itu menjadi ketimpangan nantinya Ketimpangan apa Nanti ABK anda iri Nanti ABK anda bilang Wah dapat uang banyak Kok saya digaji segini Tapi nanti Kalau misalnya anda merugi Anda juga ada ganjelan Dalam hati Wah saya rugi Kok masih gaji dia sebesar itu Jadi Buatlah sistem Yang bisa Kalau bisa Ketika pendapatan anda banyak Gaji ABK anda banyak Ketika pendapatan anda sedikit Gaji ABK anda Sedikit juga Jadi semuanya sudah Ada hitungannya Jangan asal Kasih gaji Ini saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat bagi anda Tidak ada sehat Niat untuk menggurui Saya hanya menyebutkan Beberapa kesalahan saya Di masa lalu Pada saat saya masih Beternak ayam broiler Kalau sekarang kan saya Sedang sakit ya Patah kaki Jadi Saya untuk sementara Berhenti beternak Nah saya Saya Bagikan kepada anda Supaya anda tidak Mengulanginya lagi Dan anda bisa lebih sukses Dalam menjalani Ternak ayam broiler Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih